Pendekar Baja Jilid 1. Cuaca buruk, salju bertebaran, bumi seakan-akan dilapisi permadani putih, selepas mata memandang, ribuan liter bentang, hanya putih melulu tanpa warna lain setitik pun. Jauh di luar kota Kehong, di bawah hujan salju yang lebat, tertampak dua ekor kuda di bedal kencang, penunggang kuda di depan mengenakan mantel berbulu tebal, kedua tangannya tersembunyi di dalam lengan baju. Kudanya gagah tapi penunggangnya kelihatan lesu dan ogah-ogahan, kepalanya mengenakan topikuliterase yang sudah butut, topinya ditarik rendah hingga tidak jelas raut mukanya. Kuda yang mengintil di belakangnya juga ditunggangi satu orang, tapi orang ini mendekam melintang di punggung kuda, kiranya sesosok mayat yang telah kaku. Karena hawa dingin, maka wajahnya masih segar dan kelihatan seperti masih hidup, pakaiannya perlente, warna dan coraknya segar dan baru, sekujur tubuhnya tidak kelihatan ada bekas luka, wajahnya masih mengulung senyum, agaknya dia mati dengan tenteram seolah-olah mati dengan enak. Entah dari mana datangnya kedua penunggang kuda ini, tapi arah tujuannya adalah sebuah perkampungan besar yang terkenal di luar kota Kehong. Kini penunggang kuda di depan sudah dapat melihat perkampungan besar dan megah yang ditujunya. Perkampungan ini terletak di sebelah barat parit pelindung kota, ada ratusan wuhungan yang memenuhi tanah seluas beberapa puluh hektare. Perkampungan seluas ini ditandai dengan pintu gerbang yang tidak pernah tertutup sepanjang tahun. Salju di depan pintu gerbang tampak penuh bekas tapal kuda, tapi tidak kelihatan bayangan seseorang pun. Lewat pintu gerbang itu masuk ke halaman rumah, di bawah umper kiri terdapat sebuah papan yang penuh bertempelan maklumat besar kecil dengan gaya tulisan yang berbeda. Kertasnya ada yang sudah kuning dan tulisan pun luntur karena dimakan waktu. Memasuki pintu kecil di sebelah kanan orang akan berada dalam pekarangan yang menghadap ruang kecil, ruangan yang kosong tanpa ajangan dan perabot. Kecuali deretan peti-peti mati, ada belasan peti mati, semuanya masih baru dan belum dipelitur. Seakan-akan di sini memang tersedia peti mati entah untuk dijual atau persediaan untuk penduduk kampung. Padahal hawa amat dingin, tapi tidak kelihatan ada api di dalam ruangan. Dua orang lelaki berpakaian hitam tampak nongkrong di atas peti mati di deretan paling depan. Kedua orang ini duduk berhadapan sambil minum arak. Tiga kuci arak sudah menggelepak di lantai, tapi kedua orang ini tidak kelihatan mebuk. Padahal perawakan mereka kurus kering, berwajah kaku dingin, selintas pandang tak ubahnya wajah patung. Tampang kedua orang hampir mirip satu dengan yang lain, mereka terus minum seperti berlomba saja dan tanpa bicara. Orang di sebelah kiri buntung lengan kanannya sebatas siku, tangan yang buntung itu dipasangi sebuah gancu besar warna hitam legam, beratnya belasan kati. Setiap kali gancunya bergerak seperti hendak menggantol bolong peti mati, tapi yang digantol hanyalah sebutir kacang yang kecil terus dilontarkan ke dalam mulut. Lepek wadah kacang sedikit pun tidak tersentuh. Laki-laki satunya lagi bertubuh utuh, tapi setiap kali habis meneguk secangkir arak tubuhnya lantas terbungkuk-bungkuk dan batuk, namun tetap tidak kapok. Secangkir demi secangkir arak dituang lagi ke dalam perut, agaknya biar batuk sampai mampus juga tidak akan berhenti minum. Rupanya dia lebih relamati daripada pantang minum arak. Lewat serandi di sebelah kiri akan sampai ke ruang pendopo, api unggun tampak berkobar di dalam pendopo, di situ berderet delapan meja penuh hidangan, semuanya hidangan kelas satu, ada delapan meja, tapi hanya untuk tujuh orang. Tujuh orang masing-masing menduduk di sebuah meja, maklum, rupanya ketujuh orang ini tidak mau duduk di sebelah bawah yang lain, maka tidak ada yang duduk bersama satu meja. Usia ketujuh orang ini paling-paling baru tiga puluhan, tapi sikap dan tingkah mereka kelihatan angkuh, seperti orang gede layaknya. Ketujuh orang ini adalah lelaki dan juga ada perempuan, ada padri, ada preman, ada yang menyandang pedang, ada yang membawa kantong kulit, yang sama adalah sorot meti mereka berkilat tajam, Jelas lewekang mereka cukup tinggi, jelas mereka adalah jago-jago muda dunia persilatan. Kelihatannya ketujuh orang ini satu sama lain tidak saling kenal, tapi juga seperti sudah kenal, mereka pasti bukan datang dari satu tempat, tapi kini serentak berada di tempat ini, entah untuk apa mereka kemari. Di belakang pendopo, melewati sebuah serandi pula dan belok ke kanan terdapat sebuah bangunan lain, suasana sepi, ruangan di sebelah kiri tertutup rapat namun tercium bau obat. Sesaat kemudian tertampak seorang anak dengan rambut di gelung kundai membuka pintu keluar dengan membawa kaleng obat. Kini daun pintu terbentang lebar, tertampak dalam ruang itu ada tiga orang tua beruban. Seorang bermuka kurus kuning, duduk di atas ranjang sambil memeluk selimut tebal, agaknya sudah lama diarubah di tempat tidur karena mengidap sakit. Seorang lagi berperawakan tinggi besar, gagah dan tampan, alisnya tegak, matanya besar bercahaya, kedua tangannya putih bersih laksana batu kemala, walau usianya sudah lanjut, namun masih terbayang bekas ketampanan masa mudanya dulu. Orang ketiga bertubuh kekar, pundaknya lebar, dadanya bidang berotot, jenggotnya kaku, matanya bundar laksana metesinya, hawa sedingin ini, tapi dia hanya mengenakan baju tipis, baju di depan dadanya terbuka lebar lagi. Kalau rambut dan jenggotnya tidak beruban, siapa percaya usianya sudah tua? Tiga orang ini duduk di depan ranjang, di ujung ranjang sana ada sebuah meja pendek bertumpuk buku-buku catatan, di sampingnya adalah belasan ikat pinggang dari berbagai jenis kain dan warna yang berbeda. Waktu itu si kakek berjenggot pendek kaku itu sedang membuka ikat pinggang itu satu per satu, setiap ikat pinggang ditempeli kertas. Sementara kakek bertubuh tinggi itu memegang pensil dan kertas, ia mencatat apa yang tertera di atas kertas tempelan itu, tiada yang tahu apa ini tulisan itu, namun kelihatan muka ketiga orang ini sangat prihatin dengan dahi berkerut. Selang setian lamanya, terdengar kakek tinggi itu menghela nafas, katanya. Bertahun-tahun berjerih payah, mengeluarkan biaya yang tidak terhitung banyaknya, namun yang berhasil kita kumpulkan juga cuma ini saja, semoga, tiba-tiba dia batuk perlahan dan menghentikan kata-katanya, jelas hatinya tertekan, entah apa yang dikhawatirkannya. Tapi orang tua yang sakit malah tertawa, ujarnya, hasil yang kita peroleh ini tidak terhitung kecil, yang jelas kita sudah berusaha sekuat tenaga, ku yakin pada suatu hari usaha kita akan berhasil. Plak, tiba-tiba kakek berjenggot kaku berkeplok sekali, katanya lantang, ucapan to aku memang benar, bagaimanapun keparat itu hanya seorang saja, memangnya dia mampu mencaplok kita bertiga kakek tinggi tersenyum. Ucapnya, sepuluh tahun terakhir ini, ketujuh jago paling top di buling kini sudah menunggu di ruang depan. Bila kungfu ketujuh orang ini benar sama hebat seperti nama besar mereka, dengan gabungan kekuatan mereka bertujuh, ku yakin usaha kita ada harapan, yang ku khawatirkan adalah mereka masih berusia muda, masing-masing suka membawa kemauannya sendiri, satu sama lain tidak mau mengalah, jadi sukar bekerja sama. Sementara itu, kedua kuda sudah tiba di depan perkampungan, laki-laki bermantau tebal itu melompat turun dari kudanya lalu menghampiri kuda yang lain, memanggung mayat itu terus masuk ke halaman. Langkahnya perlahan malas seperti tidak bertenaga, tapi tangan yang mengempit mayat itu seperti tidak mengeluarkan tenaga, dia mirip kaum delandangan yang hidup miskin, tapi kedua ekor kuda yang jempolan itu ditinggalkan begitu saja, biar kuda itu dicuri orang juga tidak jadi soal. Langsung dia mendekati dinding penahan angin, dengan kemalas-malasan dia mendorong topi bulunya hingga kelihatan raut mukanya, kiranya dia seorang pemuda tampan, mulutnya mengulung senyum walau sikapnya tidak acuh, seperti tidak peduli akan segala sesuatu di sekitarnya, tapi siapapun bila melihat tampangnya pasti tertarik dan bersimpati kepadanya. Hanya pedang panjang yang tergantung diinggangnya dengan sarung pedangnya yang kelihatan kotor dan dekil, sehingga timbul kesan orang meski pedang itu senjata yang dapat membunuh orang, tapi berada di pemuda ini rasanya tidak perlu ditakuti lagi. Kertas-kertas yang ditempel di dinding itu ternyata semuanya maklumat tentang orang-orang atau penjahat yang sedang dicari atau diuber, di mana tercantum nama, umur dan asal-usulnya, kejahatan yang pernah dilakukan, dan berapa besar upah yang dapat diterima bagi siapapun yang dapat membekuknya hidup atau mati, semua penjahat yang dicari adalah gembong-gembong yang kelewat batas kejahatannya. Dari maklumat itu dapatlah disimpulkan bahwa akhir-akhir ini tidak sedikit jumlah penjahat yang mengganas di kalangan kangong, maklumat itu bukan ditanda tangani oleh pihak penguasa yang berwenang, tapi adalah pemberitahuan dari pemilik atau majikan perkampungan besar ini, Jin Gi Cheng. Ternyata Cheng Chu dari Jin Gi Cheng ini berani memberi upah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap penjahat yang tercantum dalam maklumat ini, ini memang sesuai dengan nama besar perkampungan itu, Jin Gi Cheng atau perkampungan yang mengutamakan keadilan dan cinta kasih. Pemuda miskin ini langsung mendekati maklumat yang sudah luntur dan paling lama ditempel di situ, di mana tertulis, Lei Ji Hong, 37 tahun, dari aliran kongtong, bersenjata ruyung, 73 siang bunting, paku pencabut nyawa, dalam kantong kulitnya adalah salah satu dari 19 jenis senjata rahasia paling ganas di Bulim. Orang ini bukan saja licik dan licin, banyak akal muslihatnya, keji, jahat, merampok dan membunuh korban yang diperkosanya, segala macam kejahatan dilakukannya. Selama tujuh tahun, setiap bulan sedikitnya satu kali melakukan kejahatan besar, siapa saja bila dapat membekuknya mati atau hidup, akan mendapat upah 500 tahil perak, janji pasti ditepati. Tertanda jin di cengcu pemuda miskin itu menyobek maklumat itu terus masuk ke pekarangan di sebelah kanan. Agaknya sudah sering diak kemari, maka hafal jalannya, kedua laki-laki kurus berbaju hitam yang bermuka kaku seperti patung itu menoleh waktu pemuda ini melangkah masuk, mereka saling pandang terus berdiri bersama. Perlahan si pemuda turunkan mayat itu di atas lantai, lalu menggeliat, telapak tangan terulur, dia minta upah. Laki-laki berbaju hitam yang bertangan buntung menggantol mayat itu serta mengamati mukanya sejenak, sorot matanya yang semula dingin tampak bercahaya, dia kempit mayat itu dan melangkah keluar dengan setengah berlari, laki-laki berbaju hitam yang lain menuang secangkir arak dan disedorkan. Tanpa bicara pemuda itu menerimanya dan ditenggak habis, sejak bertemu ketiga orang ini tidak pernah bicara, seolah-olah orang bisu. Laki-laki lengan buntung membawa mayat itu ke belakang, baru dia tiba di pekarangan, kakek tinggi tegap di dalam kamar telah membuka pintu, melihat dia datang, tanyanya dengan tertawa, siapa pula orang ini laki-laki buntung melemparkan mayat itu ke tanah bersalju, lalu jari telunjuknya menuding. Kakek itu memburu maju dan memeriksanya sejenak, segera dia berseru girang, hah, le ju hong. Kakek berjenggot pendek berlari keluar, ia pun bersorak senang, apa? Sem jiulong, serigala tiga tangan, akhirnya terbunuh juga? Tian memang maha adil, siapa yang membunuhnya manusia, sahut lelaki buntung berbaju hitam. Kakek berwok tertawa, makinya, keparat, memangnya bapakmu tidak tahu manusia yang membunuhnya? Kau kira tikus celurut mampu merenggut jiwanya? Dasar, bicara saja tidak becus, belum habis ucapannya, tiba-tiba gancu di tangan kanan lelaki baju hitam terayun, angin menderu, belum serangan tiba, hawa dingin sudah menyambar. Dengan terkejut kakek berwok melompat mundur, walau perawakannya besar dan kekar, tapi gerak-geriknya juga tangkas, meski dia sudah berkelit dengan cepat, tak urung baju di depan dadanya tersambar oleh gancu orang. Hanya menyerang sekali dan si baju hitam tidak melanjutkan serangan lagi. Keruan kakek berwok naik pitam, makinya gusar, dirodok, menyerang, kalau bapakmu sedikit lambat berkelit, apakah dadaku tidak sobek? Kau anjing, sampai, tutup mulut, tiba-tiba kakek sakit mementak? Bukankah kau tahu tak lengsem, kau justru memaki dia, kan cari penyakit kakek berwok tergelak, katanya, aku hanya berkelakar, memangnya dia mampu memukul aku. Lengsem, bila kau mampu memukulku, anggaplah kau memang liai, wajah dan sikap lengsem tetap kaku dan dingin, dia tidak menghiraukan ocehan si berwok, langsung dia mendekati pembaringan, katanya, 500 tahil perak berbareng mendadak tangannya terayun balik memukul pundak si berwok, kali ini dia gunakan telapak tangan dan tidak memakai gancu, sebab serangan dengan telapak tangan tidak mengeluarkan suara. Kontan si berwok kena dipukul terpental dan menumbuk dinding. Tapi sigap sekali si berwok berdiri lagi dengan bertolak pinggang, bukan dia yang menggelok, tapi tembok itu yang retak, dengan mendelik dia memaki pula, berdebah, mau berkelahia sembari bicara dia terus menyingsing lengan baju. Kakek tinggi cepat memburu ke tengah, katanya bengis, samte, adatmu kembali seperti anak kecil lagi, aku kan hanya tanya, omel si berwok. Tak perlu tanya lagi, ujar kakek tinggi, dari keadaan kematian Lei Jiuhong, kan dapat kau duga dia pasti terbunuh oleh pemuda aneh itu, siapa dia tanya orang tua yang rebah di pembaringan. Tiada yang tahu siap si dan namanya, ujar si kakek tinggi, juga tiada yang tahu asal usul kungfunya. Tapi dalam setahun ini dia sudah menyerahkan tujuh mayat orang yang sudah lama kita uber. Tujuh gembong penjahat yang sekian tahun tak bisa dibekuk dan upahnya pun tinggi, bukan saja kejahatan mereka kelewat batas, buas, licik dan berkepandaian tinggi pula, entah dengan care bagaimana pemuda itu dapat membunuh mereka, orang tua sakit berkerut kening, katanya, sudah tujuh kali dia kemari, ternyata kalian masih belum kenal siapa dia setiap kali datang, tak pernah dia mengucap lebih dari sepuluh patah kata, ku tanya siapa namanya, dia hanya tertawa dan menggeleng tanpa menjawab, tutur si kakek jangkung. Tiba-tiba kakek berwok tertawa geli, katanya, watak kerbaunya ternyata mirip lengsem, tapi mendingan dia masih mau tertawa dan geleng kepala, kalau lengsem sungguh menyebalkan, mukanya kaku dingin seperti mayat saja, melotot lengsem, cepat si berwok melompat mundur dengan tertawa, orang tua yang sakit ikut tertawa geli, katanya kemudian, hari ini dari mana kau tahu pemuda itu pula yang datang kakek tinggi memberi penjelasan, setiap korban yang dibunuhnya wajahnya pasti mengulung senyuman aneh. Setiap kali pastiku periksa dengan saksama, aku tidak habis mengerti dengan care apa dia bunuh para korbannya, orang tua sakit termenung, si berwok dan si jangkung berdiri dam dan tak berani bersuara pula. Kembali lengsem ulurkan tangannya dan berkata, 500 tahil si berwok tertawa, katanya, kan bukan kau yang mau terima uang, kenapa buru-buru kedua orang ini perang mulut lagi, tapi orang tua sakit tetap tenggelam dalam lamunannya seperti tidak mendengar apa-apa, sesaat baru dia angkat kepala, katanya perlahan, kurasa pemuda ini pasti punya asal-usul luar biasa. Kebetulan dia telah datang, tiada salahnya kita mengundangnya untuk membantu usaha kita. Lengsem, pergilah dan undang dia makan minum di pendopo, 500 tahil kembali lengsem merucap singkat. Orang tua sakit tertawa, disinilah kebaikan lengsem, tak peduli persoalan apa yang kau suruh kerjakan, tak peduli siapa kau, jangan harap akan meminta kelonggarannya. Setiap patah katanya takkan berubah, aku sendiri pun jangan harap akan menggoyahkan keyakinan. J.T. Lekas ambil uang, tapi setelah lengsem menyerahkan uang, anak muda itu jangan dibiarkan pergi, setelah menerima uang, tanpa bicara lengsem putar badan terus keluar. Si berwok tertawa pula, katanya, budak lebih galak dari majikannya, sungguh jarang ada di dunia ini, orang tua sakit menarik muka, katanya dengan sungguh-sungguh, dengan kufu mereka berdua, jika tidak mengingat hubungan orang tuanya dengan aku pada masa dulu, mana mereka sudi menetap di sini dengan merendahkan derajat mereka? Samte, kenapa kau menganggapnya sebagai budak? Ah, aku hanya bergurau saja, ujar si berwok, hanya anak kura-kura yang menganggapnya budak, kakek tinggi tersenyum sambil mengawasi orang tua sakit, katanya, jika kau ingin Samte bicara dengan halus, ku kira jauh lebih sukar daripada suruh Leng Sam berbicara, selama itu pemuda miskin tadi dan lelaki berbaju hitam tetap tidak berbicara, namun mereka sudah duduk berhadapan, secangkir demi secangkir mereka seperti berlomba minum, setiap menghabiskan secangkir arak lelaki baju hitam lantas terbatuk-batuk, akhirnya pemuda rudin ini minum makin cepat dan banyak, dengan cepat guci kosong di lantai telah bertambah dua. Sambil mengempit bungkusan uang di sebelah kanan, gancu Leng Sam menyeret mayat dengan langkah lebar datang kembali, langsung dia lemparkan buntalan uang ke atas peti mati, lalu menghampiri peti yang lain serta membuka tutupnya, sekali ayin gancunya, mayat itu dilemparkan ke dalam peti mati, lalu dia duduk di lantai yang dingin dan menenggak arak lagi. Kembali si pemuda miskin menghabiskan tiga cangkir arak, lalu meraih buntalan uang, sambil tertawa dia memberi hormat terus berdiri. Tapi mendadak Leng Sam berkelebat mengadang di depannya. Keruan pemuda itu berkerut kening, sinar matanya seperti ingin bertanya, ada apa terpaksa Leng Sam buka suara, cengcu mengundangmu makan di pendopo, ah, mana aku berani, ujar si pemuda. Beruntun Leng Sam mengucapkan beberapa patah kata dan rasanya sudah terlalu banyak bicara maka dia tidak mau omong lagi, waktu pemuda itu menggeser ke kiri, segera ia pun mengadang ke kiri, bila pemuda itu menyingkir ke kanan, dia juga mengadang ke kanan. Akhirnya si pemuda tersenyum lebar, entah kira bagaimana dia bergerak, sekali berkelebat, tahu-tahu ia sudah berada di belakangnya Leng Sam, ketika Leng Sam membalik tubuh hendak mengejar, pemuda itu sudah berada di kaki tembok luar sana, ia mengulap tangan kepada Leng Sam sambil tertawa. Merasa tidak sanggup menyusul orang, tiba-tiba Leng Sam Ayun Gancu terus mengepluk ke batok kepala sendiri. Sudah tentu pemuda itu kaget, cepat ia melompat balik, belum tiba di tempat, angin pukulannya telah mendampar lebih dulu, kontan Gancu Leng Sam tergetar miring, namun kulit kepalanya tetap tergores luka dan mengeluarkan darah, cukup parah juga goresan ujung Gancunya itu, tulang kepalanya sampai kelihatan. Kaget dan heran pula si pemuda, tanyanya, kenapa kau berbuat demikian darah mencucur membasai pundak Leng Sam, sama sekali ia tidak mengerutkan kening, seperti tidak merasakan apa-apa dia berkata pendek, kau pergi, aku mati si pemuda melenggong, akhirnya menggeleng dan menghela nafas, katanya, aku tidak pergi dan kau tidak mati. Ikut aku kata Leng Sam, lalu dia mendahului putar badan dan masuk ke dalam. Dia bawa si pemuda ke pendopo. Duduk katanya, tanpa melirik kepada orang-orang yang sudah berada dalam pendopo, lalu tinggal pergi. Si pemuda memandang orang menghilang di luar pintu, sesaat dia masih melenggong, akhirnya ia tertawa getir sendiri, sekenanya dia tarik sebuah kursi, lalu duduk di bagian samping. Dilihatnya di bagian atas duduk seorang hwesyo berusia 30-an, mengenakan jubah warna hijau, tampangnya kering, sikapnya serius, duduk dengan tegak dan membusungkan dada, kedua tangan ditaruh di atas paha, sejak mula tidak buka suara, matanya menatap jauh ke depan, ada orang duduk di sampingnya juga seperti tidak dilihatnya sama sekali. Si pemuda tertawa padanya dan melihat orang tidak mengacuhkannya, dia juga tidak peduli, ia angkat poci dan menuang secangkir arak hendak diminumnya sendiri. Tiba-tiba padri jubah hijau itu membentak dengan suara tertahan, jika mau minum arak, jangan duduk semeja denganku, si pemuda melenggong, lalu tersenyum, katanya, baiklah, ia batal minum arak, dan berpindah ke meja lain. Yang duduk di meja kedua adalah seorang pemuda tampan berpakaian mewah, sebelum pemuda Rudin ini duduk di depannya, segera dia berkata dengan ketus, aku pun tidak suka melihat orang minum arak, pemuda Rudin itu pun tanpa banyak bicara dan langsung menuju ke meja ketiga. Meja ketiga berduduk seorang gadis jelita berpakaian serba putih, dengan tajam dingin dia awasi kedatangan si pemuda, ia berkerut kening dan cemberut, ternyata pemuda Rudin ini cukup tahu diri, segera dia menuju meja keempat. Seorang tojin kurus kering mendadak berdiri, cuh, cuh, tiba-tiba dia meludahi setiap hidangan yang berada di depan mejanya, lalu dia duduk kembali dengan tenangnya. Dengan tersenyum si pemuda mengawasi tojin kurus ini, ia menuju meja kelima. Yang duduk di meja kelima ini adalah seorang pemuda bertampang jelek, badan gemerot, dua uci-uci besar menonjol di kedua pipinya, rambutnya semrawut seperti rumput kering, seperti tidak ada orang lain di sekitarnya dia tengah melahap seluruh hidangan yang tersedia, sayur di atas meja hampir habis disikatnya seorang diri. Kini si pemuda rugin yang berkerut kening, tengah ragu, tiba-tiba dari meja sebelah seorang tertawa dan berkata, saudara yang gemar minum arak, silakan duduk di sini si pemuda menoleh, dilihatnya yang bicara adalah seorang pengemis bermata satu, mukanya buik, pakaiannya penuh tambalan dan dekil, dengan tertawa lagi melambaikan tangan kepadanya, jarak masih jauh, tapi hidung si pemuda sudah mengendus bau wapak dan kecut dari badan si pengemis, mungkin tidak pernah mandi dan ganti pakaian, tapi, tanpa berkerut kening langsung pemuda itu duduk di kursi yang ditunjuk, katanya dengan tertawa, banyak terima kasih, pengemis mati satu berkata, ada hasratku mengajak Anda minum sepuasnya, sayang arak dalam poci sudah kosong, mari silakan lahap saja hidangan ini, lalu dia angkat sumpit, giginya yang kuning tampak menjijikan, lebih dulu dia kecut ujung sumpit, lalu dia jepit sepotong daging dan diangsurkan ke piring di depan si pemuda, tanpa periksa si pemuda makan daging itu. Begitu lahap dia mengunyah daging itu, jangankan daging itu disumpit oleh si pengemis, umpama daging itu direbut dari mulut anjing juga akan dilahapnya. Di sebelah lagi meja ketujuh, berduduk seorang laki-laki bermuka merah, lagi mengawasi si pemuda yang serbata acuh terhadap segala sesuatu itu, agaknya dia sangat tertarik sehingga duduk melongo dan lupa minum arak. Seorang kacung cilik berbaju hijau tiba-tiba berlari masuk membawakan dua poci arak langsung mendekati meja si pengemis, katanya dengan tertawa, maaf, terlambat mengantar arak lalu dia isi penuh cangkir kedua orang yang duduk berhadapan ini. Si pemuda tersenyum, terima kasih dia merogoh saku dan mengeluarkan seikat uang bernilai seratus tahil terus diangsurkan ke tangan si kacung cilik. Kacung itu melongo, katanya tergagap, ini, apa ini? Si pemuda tertawa, katanya, uang ini ku beri untuk beli sepatu, mengawasi uang perak di tangannya, kacung itu terkesima setian lamanya, katanya kemudian, tapi, tapi, mendadak dia putar badan terus berlari pergi. Tidak sedikit dia melihat pemuda hartawan yang rayal, tapi belum ada yang sekali memberi persen sebanyak ini. Pengemis bermata satu angkat cangkirnya, katanya, saudara memang rayal, mari minum secangkir ini. Keduanya angkat cangkir dan menghabiskan arak masing-masing. Mendadak pengemis mati satu menahan suara, katanya, dalam beberapa hari ini Cai Hai juga ada keperluan mendesak, entah saudara, belum habis orang bicara, si pemuda sudah merogoh keluar empat ikat uang perak dan ditaruh di atas meja, katanya sambil mendorongnya ke depan orang, jumlah sekadarnya ini silakan saudara terima dengan senang hati, lima ratus tahil perak itu diperolehnya dengan tidak gampang, tapi semudah itu dia berikan uang jerih payahnya kepada orang yang baru dikenalnya. Lekas pengemis mati satu meraih uang perak itu terus disimpan dalam baju, katanya sambil menghela nafas, mestinya Cai Hai perlu enam ratus tahil, masa saudara sekikir ini, hanya memberi empat ratus tahil si pemuda tersenyum, segera dia membuka mantel kulit berbulu, katanya, mantelku ini mesti sudah tua, ku kira nilainya cukup dua ratus tahil, boleh saudara mengambilnya pula, setelah menerima mantel itu, si pengemis mengelus-elusnya lalu meniuk bulunya, katanya kemudian, bulunya masih baik, sayang sudah terlalu tua, lalu dibolak-balik beberapa kali mantel itu, paling banyak dapat digadaikan untuk seratus lima puluh tahil, harus dipotong lagi rentenya lima belas tahil. Ai, apa boleh buat padahal orang belum pernah kenal padanya, namun sudi memberi uang dan barang, tapi pengemis ini masih kurang puas, mengucap terima kasih pun tidak. Ternyata si pemuda juga tidak peduli, kini hanya baju tipis saja yang melekat di badannya, ternyata dia seperti tidak merasa dingin, dengan tertawa dia minum arak pula. Laki-laki bermuka merah di meja samping mendadak mengebrak meja, makinya dengan suara keras, bangsa tiang tidak tahu malu. Kalau tidak berada di jinggi ceng, orang si kiaw pasti menghajar adat padamu mendelik metu, tunggal si pengemis, bentaknya, anak busuk, siapa yang kau maki sambil langkat cangkirnya laki-laki muka merah berdiri, serunya gusar, memaki kau, mau apa tampang si pengemis kelihatan garang dan bengis, tapi melihat orang lebih galak daripada dirinya, tiba-tiba dia malah tertawa, ujarnya, oh, kiranya memaki aku. Baik, aku memang pantas dimaki, keruan pemuda miskin tadi melenggong, juga merasa geli. Laki-laki muka merah segera menghampirinya dan menepuk undaknya, lalu menudin pengemis metu satu dan berkata, saudara, orang ini suka menindas yang lemah tapi takut pada yang kuat, di mana dan kapan saja dia suka merugikan orang lain, tanpa sebab kau memberi uang kepadanya, dia justru memaki kau kikir, manusia macam dia bukankah lebih rendah dari binatang pengemis metu satu anggap tidak mendengar dan melihat, dia angkat cangkir dan habiskan araknya sendiri, gumamnya, arak bagus, arak enak, arak tanpa bayar, siapa yang tak mau minum sampai puas, kantolol dia laki-laki muka merah naik pitam, dia melototisi pengemis. mendadak perempuan gemrot bertampang jelek tertawa, katanya dari tempat duduknya, kiawongoko, orang ini memang terlalu, tapi sudah kau maki dia habis-habisan, sungguh kasihan, boleh kau ampuni saja, wajahnya jelek dan tubuhnya buntak, tapi suaranya ternyata merdong menggetar sukma. Laki-laki bermuka merah, kiawongoko, mendengus, katanya, baik, mengingat Hoa Shikoh, HMM, sudahlah, dengan penasaran dia kembali ke tempatnya dan duduk kembali di kursinya. Hoa Shikoh tertawa, katanya, kiawongoko memang serba adil, melihat orang dirugikan, dia lebih marah daripada orang yang tertipu, Tojin kurus tiba-tiba menyela, yang bersangkutan diam saja, orang lain malah mencak-mencak. Haha, buat apa, melihat tabiat orang-orang yang hadir ini serba aneh, si pemuda jadi ketarik, wajahnya tetap mengulung senyum, dia tetap tidak banyak komentar. Mendadak gelap tertawa ramai berkumandang di belakangnya, kata seseorang, maaf bikin kalian menunggu agak lama di tengah gelap tertawanya, kakek tinggi tegap keluar dengan langkah lebar. Pengemis Matus satu mendahului berdiri menyambut, katanya dengan tertawa, kalau menunggu orang lain, siapa mau. Tapi menunggu Cian Puan, umpama Cai He harus menunggu setahun juga tidak menjadi soal, kakek tinggi tergelak, katanya, Aha, Kim Tai Hiap terlalu rendah hati, ia memandang para hadirin, lalu menambahkan, hari ini dapat mengundang Tian Hoa Tai Su dari Tian Leong Si Ding Go Tai San, Toan Hang To Tiang Pimpinan Hiyan Toh Koan dari Ceng Xia, Hoa San Giok Linona Liu Giok Ji, Giok Bin Ye Auhim Giok Gi, Ji Tai Hiap, Hiong Sai, Singa Jantan, dari Tian Pek San, Kio Ngo Hiap, Kio Jiulan Sim Hoa Sikoh, Kian Giong Wi dari Kaipang, Kim Put Loan, Kim Tai Hiap bertujuh, sungguh Cai He amat berbahagia dan bersyukur, apalagi masih ada saudara, sorot matanya tertujuk kepada si pemuda miskin, lalu sambungnya dengan tertawa. Saudara yang masih muda dan gagah perkasa ini, bolahkah memberi tahu si dan namamu Toan Hang Chu, si Tojin kurus kering menjengek, hektometer, kaum keroco mana setimpal disejajarkan dengan kami betul, si pemuda segera menimpali dengan tertawa. Cai He memang kaum keroco, kakek tinggi tertawa, katanya, kalau Anda tidak mau memperkenalkan diri, aku tidak memaksa, terus terang aku amat kagum pada kungfumu, mendengar tokoh bulim kenamaan ini memuji kungfu pemuda lusul ini, para hadirin sama melirik kepadanya, namun mereka agak curiga dan tidak percaya. Walau si pemuda tidak unjuk rasa bangga atau senang, tapi di hadapan tujuh jago top dunia perselatan masa kini, sedikitpun dia tidak unjuk kerendahan dirinya, dia hanya tersenyum tak acuh, lalu tutup mulut lagi. Tiba-tiba Hoasan Giokliu Giokji berkata, siampu mengundang kami kemari, entah ada petunjuk apa pakaiannya serba putih laksana salju, lehernya dibalut selendang bulu rasa warna putih juga sehingga kelihatan lebih anggun dan molek, membuat orang mabuk melihatnya. Pertanyaan Nona Liu memang tepat, ujarnya si kakek tinggi, memang ada suatu urusan, maka ku undang kalian kemari, akan ku minta bantuan kalian untuk ikut menanggulanginya, bola mata Liu Giokji mengerling tajam, katanya dengan tersenyum manis, kami tidak berani menerima permohonanmu, ada soal apa silakan Lilo Chiampu jelaskan saja, asal mula persoalannya, ku kira kalian juga sudah tahu, demikian ucap si kakek tinggi. Tapi supaya kalian maklum, terpaksa ku jelaskan lagi, ia merandek sejenak, seolah-olah sudah menjadi tradisi sejak dulu, setiap 13 tahun pasti terjadi sekali huru hara di dunia persilatan. 9 tahun yang lalu pernah terjadi pula huru hara yang menggemparkan, dalam jangka waktu 4 bulan ada 16 perguruan silat baru muncul di kalangan Kangau, dihitung rata-rata setiap bulan ada terjadi 94 pertandingan atau dual maut, 180 pertikaian berdarah dan rata-rata ada 11 orang yang menjadi korban, entah berapa banyak pula yang gugur tanpa diketahui, sampai di sini dia menghela nafas panjang, padahal kekacauan yang terjadi di bulin itu satu dengan yang lain mempunyai alasan yang serupa, tapi sejak musim dingin tahun itu, kejadian justru tambah kacau, semakin porak-poranda, karena membayangkan peristiwa masa lalu yang mengenaskan itu. Sorot metu kakek tinggi ini tampak rawan dan guram, agak lama dia termangu lalu menyambung, karena sejak hari raya Tiong Chiu tahun itu, dalam bulim mendadak tersiar berita yang amat mengejutkan, katanya Bute Pokam, kitab yang berisi 72 pelajaran kufu luar dalam ciptaan Bute Hoseo yang pernah menggetarkan bulim pada 100 tahun yang lalu, ternyata disembunyikan di puncak Kaui Gan Hang di Hang San. Dia minum arak seceguk untuk membasahi tenggorokannya, lalu menyambung, entah dari mana asal mula berita itu, namun Bute Pokam memang teramat menarik setiap insan persilatan, maka kaum persilatan sama percaya akan kebenaran berita itu, siapapun ingin memilikinya. Begitu berita itu tersiar, berbondong-bondong kaum persilatan datang ke Heng San, menurut kabar yang tersiar di Kangau, sepanjang jalan menuju Heng San Kuda yang mati di tengah perjalanan karena kelelahan ada ratusan ekor banyaknya. Demikian pula jago bulim yang berhati tamak, bila bertemu dengan orang yang juga hendak pergi ke Heng San Lantas saling labrak, sebab mati seorang kan berarti kurang satu saingan dan bertambah kesempatan baginya untuk merebut Bute Pokam itu. Dan yang paling mengenaskan adalah para pelancong atau peziarah yang tidak tahu apa-apa, banyak yang ikut menjadi korban teror orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sampai di sini ceritanya, wajah Tiawengko dan Hua Sikoh tampak sedih dan haru, sebaliknya sikap Kim Puthloan dan Toan Hangcu tetap tenang saja. Dengan sebisi kakek tinggi menghela nafas, katanya pula, akhir bulan 11, salju sudah bertebaran di angkasa, setiap orang berlomba supaya setindak lebih cepat sampai di Heng San, meski di tengah jalan melihat mayat saudara, istri atau bapaknya sekalipun juga tidak dihiraukan, mayat bergelimpangan dibiarkan ditelan salju atau dibuat pesta pola kawanan serigala. Belakangan baru ku tahu jago kosan bulim yang mati dalam perjalanan ke Heng San ada 180 lebih, tiga di antaranya adalah cikal bakal sesuatu aliran. Peristiwa itu telah membuat nama seorang jadi terkenal, sebab orang ini rela mengorbankan tenaga dan waktunya, sepanjang jalan ia mengumpulkan mayat serta menguburkannya. Mendadak Jiyok Gi menyela, apakah orang itu yang dijuluki bangkah senghut cagiyokoan betul, sahut si kakek jangkung, pengetahuan Jisyao Hiap ternyata cukup luas, Jiyok Gi merasa bangga, katanya, pernah ku dengar cerita guruku, katanya tindak tanduk catai Hiap sangat jujur dan berbudiluhur, kaum persilatan sama menghormat dan mengaguminya, sayang sekali ia pun menemui ajalnya dalam peristiwa Heng San itu, malah kematiannya amat mengenaskan, mukanya hancur oleh Tian Hun Go Dian, senjata rahasia paling jahat dan beracun, kepalanya menjadi sebesar ember. A.I., agaknya Tian tidak mau melindungi mereka yang baik hati, sungguh sayang, karena dipuji berpengetahuan luas, Jiyok Gi tambah mencerocos dan apa yang diketahuinya segera dibebertkan seluruhnya, dia yakin si kakek tinggi akan memberi pujian pula kepadanya. Tak tersangka si kakek hanya diam saja, entah berduka atau marah, sesaat kemudian dia baru berkata perlahan, bagi kaum persilatan yang punya sedikit pengetahuan, waktu itu tentu akan berpikir melulu kekuatan sendiri jelas, tak mungkin bisa merebut bute pokam itu, maka tidak sedikit yang berkomplot dan membentuk kelompok dan mendirikan serikat, orang-orang yang berhati culas dan licik lantas menghasut dan mengadu domba. Sebetulnya banyak yang kurang berminat pada nama dan kedudukan, akhirnya terseret juga oleh kawan atau saudara seperguruan untuk membantu dan terpaksa terjun dalam pertikaian itu. Maklumlah ada golongan penjahat berhasat merebut bute pokam itu supaya dapat malang melintang di kangung. Demikian pula para pendekar menjadi khawatir, bila pusaka itu jatuh ke tangan orang jahat, dunia tentu tidak akan aman, maka mereka saling berlomba untuk merebut pusaka itu dengan kero masing-masing. Dalam jangka tiga hari, ada dua ratusan jagotop dunia persilatan yang berkumpul di Hui Gan Hong, yang berkepandaian rendah sudah menemui ajal di bawah puncak, maka yang berhasil mencapai puncak itu jelas adalah persilat kelas tinggi, agaknya si kakek jangkung memang pandai pidato, rangkaian ceritanya pun menarik, suaranya mantap bertenaga, terdengar dia melanjutkan, jagotop persilatan itu datang dari berbagai penjuru, di antara mereka termasuk Chiang Bun Jin tujuh aliran besar, gembong-gembong iblis yang sudah lama mengasingkan diri pun tidak sedikit jumlahnya. Dua ratusan orang yang terbagi dalam 27 kelompok itu mengadakan pertempuran atau dual sengit secara bergilir, sampai di sini dia menghela nafas, dalam 19 hari itu, puncak Hui Gan Hong diliputi hawa pedang melulu, tiada burung terbang ke sana atau binatang berkeliharan, siapapun dia, betapa tinggi kungfunya, asal sudah berada di Hui Gan Hong, maka jangan harap bisa tenteram sekejap pun, sebab setiap gerak langkah bisa jadi mengundang maut, umpamanya Tiong Chiu Kiam Kek mati pada saat dia makan, di sergap orang. Ban Seng Kujilop Yau Tau terpenggal kepalanya pada waktu tidur, maka siapa takkan kebat kebit menjaga keselamatan sendiri dalam suasana yang menegangkan itu, sampai makan dan tidur pun menjadi persoalan bagi mereka. Pertempuran sengit yang berlangsung beberapa hari, ditambah ketegangan yang mencekam, banyak menimbulkan tekanan jiwa bagi mereka, orang yang biasanya berjiwa luhur bukan mustahil bertindak keji dan buas, Giyok Hian Chu, Chi Yang Bun Jin atau Ketua Heng. Sampai selama 5 hari 5 malam tidak makan dan minum, setelah merobohkan 6 lawan tangguh, tiba-tiba jadi gila, Chi O Kito Ti Yang yang menjadi sahabat kentalnya juga tiba-tiba dibunuhnya, lalu dia terjun ke dalam jurang mengakhiri hayatnya, perang, tiba-tiba ada cangkir arak jatuh dan pecah, kiranya saking tegang mendengarkan, tangan Hoa Sikoh jadi gemetar dan cangkir yang dipegangnya terlepas. Hadirin juga terkesema mendengar cerita itu, suara cangkir pecah yang mendadak ini pun membuat kaget mereka. Perlahan si kakek jangkung merapatkan pelupuk matanya, setelah bertempur mati-matian selama 19 hari, 200 jago kosendihui ganhang tinggal 11 orang saja yang masih hidup, nama 11 orang ini pun terluka parah, luekang dan kungfu mereka tidak lagi bertahan seperti semula. Jago inti seluruh buling boleh dikatakan telah gugur dalam peristiwa itu. Selama 500an tahun, tidak jarang terjadi pertempuran besar kecil di kalangan Kang O, tapi korban yang jatuh paling besar terjadi pada peristiwa hengsan itu, sampai di sini ceritanya, matanya yang terpejam tampak cucurkan dua baris air mata. Perlu diketahui bahwa kakek tinggi ini dulu bergelar putpeisin kiam, pedang sakti tak terkalahkan, li li yang ceng, sementara orang tua sakit itu adalah Tian Kite Ling, bumi sakti rahasia alam, Jin Tiong Cikiat, manusia genius di antara sesama, Ki Iti, dan Si Berwokaha Itun Cugu, kalau marah menelan kebau, li yang Tian Hun, ketiga orang tua ini mengangkat saudara. Mereka adalah tiga orang di antara kesebelas orang yang masih hidup dalam peristiwa hengsan itu. Betapa seram dan mengerikan kejadian masa itu, sampai sekarang masih mengirik bila mengenang dan membicarakannya. Agak lama keadaan pendopo itu menjadi sunyi, akhirnya li tiang ceng bersuara pula, yang paling menyakiti hati adalah kejadian itu sendiri. Hakikatnya hanyalah suatu tipu muslihat belaka. Aku bersama Kito Ako, Lian Samte, Hang Hoat Tai Su dari Sialin, Tian Hian To Tiang dari Butong, dan pendekar besar Sakti Kiu Chiu Ong Sim Tian Kun akhirnya tiba di gua tempat penyimpanan pusaka itu. Kala itu kami bernam sudah kehabisan tenaga, dengan kekuatan kami baru berhasil menggeser batu besar yang menyumbat mulut gua, ternyata gua itu kosong melompong, di atas dinding tertulis huruf besar warna merah darah yang berbunyi, kalian tertipu, kejadian sudah beberapa tahun berselang, tak kalah mengucap kedua patah kata itu, masih terasa betapa penasaran hatinya, suara pun gemetar. Sambil mendengar dia menghela nafas panjang, lalu meneruskan, melihat tulisan besar itu, kecuali kita aku, kami jatuh pingsan saking gusar dan penasaran. Waktu aku siuman kembali, kudapati Sim Tai Hiap dan Hong Hoa Tai Su ternyata sudah, sudah mati di dalam gua. Ternyata kedua pendekar besar ini amat malu dan kecewa, mengingat korban yang jatuh sebanyak itu, mereka sedih bukan main, akhirnya menumbukan kepala ke dinding dan mati seketika dengan kepala pecah, luka Tian Hian Tot yang paling parah, sekuat tenaga dia merontah meninggalkan tempat itu kembali ke Butong San, sayang lukanya tak bisa disembuhkan, akhirnya ia pun meninggal. Tinggal kami tiga bersaudara, kami masih tamak hidup sampai sekarang, suaranya tersendah tak mampu meneruskan ceritanya pula. Dari berita yang tersiar di kalangan Kang Ngong, para hadirin sudah tahu akan kejadian itu, kini mendengar ulang cerita itu dari mulut orang yang langsung bersangkutan dengan peristiwa itu, tak urung mereka sama terbeliak, pemuda Rudin itu pun tertunduk lesu sambil memejamkan mata. Mendadak si singa jantan Kiyong Geroh menggebrak meja, serunya, mati hidup adalah suratan takdir, namun ada perbedaan enteng dan beratnya. Bahwa Lilo Chiampua masih hidup, namun harus menanggung tugas kewajiban seberat gunung, mana boleh diartikan sebagai tamak hidup. Bila Lilo Chiampua juga gugur dalam peristiwa hengsan itu, sekarang Jin Gi Cheng mana bisa berdiri untuk membela dan menegakkan keadilan di dunia Kang Ngong, Liti Yang Cheng menghela nafas, Ujarnya, dalam tragedi di hengsan itu, meski golongan putih dan aliran hitam banyak yang gugur namun jago-jago kelas dua dari aliran putih, sembilan di antara sepuluh juga ikut gugur, orang-orang golongan hitam kebanyakan licin dan lici, melihat situasi tidak menguntungkan, tidak sedikit yang mengundurkan diri dari pertarungan sengit itu, maka pihak mereka sedikit yang jatuh korban, hingga yang jahat lebih kuat dari kaum pendekar, bila situasi dunia perselatan berubah jadi begini, bukankah dosa kami bertiga akan bertambah besar? Karena itu, bersama kita aku kami gunakan upah besar untuk menghukum dan membekuk durjana-durjana besar itu, ku yakin usaha kami tadi bukan saja akan membakar semangat kaum pendekar, bagi kalangan hitam mereka, demi memperoleh upah besar itu, tentu mereka juga akan saling bunuh sendiri, Hoa Sikoh menghela nafas, katanya, Kilo Ciam Puan memang tidak malu dipandang sebagai orang pintar nomor satu dalam dunia persilatan, akan tetapi untuk menunjang usaha besar ini kami memerlukan Dene yang besar, kami bertiga telah mondar-mandir ke sana kemari untuk mencari Dene dan Donatur, 18 keluarga besar yang kaya raya bersedia merogoh kantongnya, namun jumlahnya masih terbatas. Syukurlah keturunan Kiu Ciu Ong Simtai Hiap suruh orang menjual seluruh harga peninggalan pendekar besar itu dan diantar kemari. Simtai Hiap berasal dari keluarga bangsawan, punya kedudukan tinggi di kalangan pemerintahan, dapatlah dibayangkan betapa besar harta peninggalan keluarganya, kurasa sejak zaman dulu belum pernah ada orang yang berhati sosial sebesar ini kepada kepentingan kaum bulim, singa jantan Kiu Ong Goh berkeplok sambil memuji, nama besar Simtai Hiap tersohor di seluruh jagad, tak nyana anak didiknya ternyata juga berjiwa besar, di mana sekarang orang itu. Orang Syik Yau ingin sekali bersahabat dengan dia, Liti Yang Cheng menghela nafas, ucapnya, kami bertiga juga sudah tanya kepada pengantar harta keluarga Sim itu tentang jejak Sim Kong Cu, supaya kami bisa langsung menyatakan terima kasih kepadanya, tapi orang itu bilang setelah Sim Kong Cu menjual harta benda dan membubarkan keluarga, seorang diri lantas merantau entah kemana. Dan yang patut dipuji adalah Sim Kong Cu itu masih bocah berusia belasan tahun, namun sudah punya kesadaran dan berjiwa besar, siapa takkan kagum dan menaruh hormat kepadanya. Hoasan Giyok Liliu Giyok Ji menghela nafas, katanya, entah dari siapa dapat menikah dengan pemuda seperti dia, tidak sia-sialah hidupnya, Giyok Bin Iye Au Him Sin Kiam Jinu Giyok Ji menceletuk dengan nada dingin, pemuda gagah perkasa yang dermawan seperti ini, tidak cuma Sim Kong Cu saja, Liu Giyok Ji melirik hina, jengeknya, apakah kau pun termasuk di antaranya pemuda Rudin tertawa dan menceletuk, sudah tentu Ji Heng ini termasuk satu di antaranya, Giyok Ji mendelik gusar, semprotnya, memangnya kau setimpal memanggilku Ji Heng ya? ya, tidak setimpal, maaf, maaf, pemuda miskin itu tertawa geli. Liu Giyok Ji melirik si pemuda, jengeknya, lelaki tak berguna, sungguh memalukan kaum lelaki saja, tapi pemuda itu anggap tidak mendengar. Sebaliknya alis singa jantan Kiong Go berkerut, agaknya dia ingin membela. Demikian pula Hoa Sikoh mengerling tajam ke arah si pemuda, sorot matanya tampak kagum dan memuji. Sebelum orang lain bicara pula, Li Tiang Cheng berdehem sekali, lalu berkata, sudah sembilan tahun kami tiga bersaudara menguasai Jing Gi Cheng. Selama sembilan tahun ini, musuh yang menyerbu kemari ada ratusan kali, sembilan dari sepuluh bagian kufu kami bersaudara telah lenyap, kalau tidak dibantu oleh para sahabat dan pembantu setia terutama Leng Keheng Teh, saudara keluarga Leng, Jing Gi Cheng mungkin sejak lama sudah pubar. Upah yang telah dikeluarkan oleh Jing Gi Cheng ada puluhan laksat tahil, tapi modal utama yang berhasil kami kumpulkan sejak mula belum pernah berkurang sepeserpun, semua ini berkat usaha Leng Je Teh yang pandai mengatur dan berdagang, setahun penuh dia mondar-mandir keluar, keuntungan sudah cukup untuk biaya pengeluaran sehari-hari. Ketiga saudara ini bekerja keras, bukan saja mereka tidak mengejar nama dan pangkat, juga tidak memikirkan keuntungan pribadi, bahwa Jing Gi Cheng dapat tegak berdiri seperti sekarang juga berkatunjangan mereka. Kami bertiga justru hanya membonceng keberhasilan mereka saja, kalau dibicarakan sungguh memalukan dan harus disesalkan, Lilo Chiampo terlalu merendah, ujar Liu Giok Ji. Engkau malam ini mengundang Lampo kemari, entah ada petunjuk apa bahwa pusaka tertendam di Heng San dulu hanya merupakan musliat, tapi setelah peristiwa Heng San itu memang diketahui harta peninggalan yang tak ternilai banyaknya, Kim Put Hoan terbeliak, Serunya, harta apa 200 jago kosan yang nampu naik ke Hoi Gan Hang semua adalah orang-orang ternama, Kung Fu mereka berbeda, orang-orang itu tahu setelah mencapai tempat tujuan, harapan hidup kemungkinan sangat tipis, khawatir Kung Fu sendiri putus turunan, maka tidak sedikit yang telah meninggalkan buku catatan tentang pelajaran silat dan harta benda yang mereka miliki, padahal di antara mereka banyak yang tidak punya murid atau keturunan, bila punya keturunan juga sudah gugur di tengah perjalanan, maka menjadi masalah bagi mereka kepada siapa harus menyerahkan warisannya itu, akhirnya mereka menyembunyikan peninggalan itu di suatu tempat rahasia, jika diri sendiri kelak tidak bisa mengambilnya, biarlah ditemukan oleh siapa saja yang berjodoh. Waktu itu nama bankah senghut Cagio Koan sedang tenar-tenarnya, kaum perselatan sama memuji tindakannya yang gagah dan bajik, apalagi biasanya Cagio Koan memang suka bersahabat dan tidak kikir mengeluarkan duit, para kesatria ternama di kalangan Kang Oung tidak sedikit yang bersahabat dengan dia, maka pada waktu menyembunyikan barang peninggalan mereka, siapapun tiada yang merahasiakan hal ini di hadapannya, malah banyak yang sengaja menunjukkan tempat penyimpanan peninggalan itu kepadanya, jika mereka mati mereka titip supaya peninggalannya itu diatur semestinya, Liti yang ceng menghela nafas pula, lalu menyambung, setelah tragedi hangsan itu. Di antara sebelas orang yang masih hidup juga ada tujuh orang yang pasrahkan peninggalan mereka kepada Cagio Koan. Bahwa akhirnya mereka masih hidup sudah tentu akan mengambil pulang barang peninggalan mereka itu, tak nyana setiba mereka di tempat penyimpanan, barang mereka itu sudah hilang. Di tempat penyimpanan itu mereka hanya menemukan secari kertas kecil dan tertulis dua huruf kalian tertipu, rentetan peristiwa akibat tragedi dihangsan itu ternyata merupakan rahasia yang belum diketahui orang banyak, maka hadirin sama tersirap darahnya, seru Ji Yogi dengan tergagap, tapi, bukankah Cagio Koan sudah mati keracunan, tiada orang yang menyaksikan bahwa Cagio Koan benar-benar sudah mati, bukan mustahil dia sengaja mencokot baju sendiri dan dipakaikan pada mayat orang lain, apalagi, setelah Kito Ako memerhatikan gaya tulisannya, huruf kalian tertipu itu ternyata mirip dengan tulisan tangan Cagio Koan, lalu kami menyelidiki lebih cermat tentang berita adanya pusaka terpendam di huigan. Hang dihengsan itu, enam orang di antara sepuluh orang mendengar berita itu dari mulut Cagio Koan. Para jago kosan bulim itu percaya kepada Cagio Koan, maka diluar sadar mereka berita itu tersiar semakin luas dan santer di luaran, makin luas juga makin terasa benar, terunjuk rasa gemas pada wajahnya, katanya pula, agaknya dia sudah lama merencanakan siasat lucit ini, bahwa dia berbuat demikian, bukan saja bisa menghancurkan kekuatan bulim hingga dia dapat merajai dunia persilatan, sekaligus menjadikan berbagai ilmu silat kelas tinggi yang waktu itu menjagoi dunia persilatan selanjutnya putus turunan, sebaliknya dia yang memperoleh peninggalan ilmu silat dan harta tokoh-tokoh besar itu, mendapat rezeki nomplok dan malang melintang di jagad ini dan tiada yang mampu menandingi dia. Selama beberapa tahun ini, dia tidak pernah muncul, tentunya sedang memperdalam dan mempelajari berbagai kufu aliran-aliran besar itu. Ku yakin dalam waktu dekat ini bila latihannya sudah sempurna, pasti tidak akan keluar kandang, mencelus perasaan semua orang, siapapun tak berani buka suara. Akhirnya Tian Hoa Taisu dari Ngorgo Taisan angkat bicara, kalau betul demikian kejadiannya, maka Cagio Koan sungguh terhitung manusia durjana dan laknat di kalangan bulim. Namun semua ini tanpa bukti, jelas tidak mungkin menuduh biang keladi dari Tagedi itu adalah Cagio Koan, entah lilociampu sependapat, tidak dengan pendapatku ini suaranya kalem tapi lantang, pendapatnya adil dan cujur, sejak Hong Hoa Taisu dari Siauling Gugur, memang tidak malu dia dianggap sebagai padri agung nomor satu di bulim masa kini, nama besarnya sekarang sudah lebih unggul daripada Ciang Bunjin Siauling Pejinsin Taisu. Bagus sekali Urayan Taisu, bagus sekali. Itulah salah satu sebab kenapa kami mengundang kalian berkumpul di sini. Tiga tahun kemudian kami mengetahui munculnya seorang aneh di luar perbatasan, Giyok Bun Koan, jejak orang ini tidak tentu, jahat atau baik tidak pasti. Yang menarik perhatian adalah orang ini membekal inti ilmu silat dari berbagai aliran terkemuka, setiap kali turun tangan selalu berbeda jurus serangannya, pernah orang menyaksikan, sekaligus dia melancarkan ilmu silat ajaran Butong, Sialin, Gobi, Kongtong dan Kunlun, lima aliran besar yang tidak pernah diwariskan kepada sembarangan orang, padahal Ciang Bunjin kelima aliran besar sendiri juga belum pernah mempelajari ilmu yang dihiyah mainkan itu, hadirin saling pandang, perasaan tertekan, darah tersirap, dan lagi sepak terjangnya teramat luar biasa, hidupnya mewah, suka berfoya-foya, setiap perjalanannya selalu diikuti ratusan pembantu, biaya yang dikeluarkan dengan sendirinya sangat besar, setiap hari mendekati 10 ribu tahil perat. Sejak muncul tiada orang tahu nama dan asal-usulnya, jarang orang tahu di mana tempat tinggalnya yang pasti, hanya jelas bahwa dia datang dari luar perbatasan, di sana dia mengumpulkan manusia jahat sebagai komplotannya, sekarang kekuatannya makin melebar, kabarnya sudah merembes ke daerah Tionggoan, agaknya berambisi mencaplok dunia ini, mungkinkah orang itu Cagiyokoan adanya tanya Jiyokgi. Begitu orang muncul, kita tahu aku sudah curiga bahwa orang itu mungkin Jiyokoan, orang segera kami sebarkan untuk menyelidiki jejaknya dan mencari tahu asal-usulnya, tidak sedikit bahan yang kami terima tentang riwayat hidup Cagiyokoan, semakin banyak bahan yang berhasil dikumpulkan, semakin besar keyakinan kami bahwa orang itu memang patut dicurigai, tapi juga menakutkan, betul, ucap Tianhoat Kaisu setelah merenung sejenak, orang-orang di seluruh jagad sama tahu jiwa pendekar bahankah Senghut Cagiyokoan, tapi bagaimana sejarah riwayat hidupnya sebelum dia ternama, jarang ada yang tahu, mungkinkah ketenaran namanya itu juga merupakan musliat keji cetus Jiyokgi pula. Kata Liti Yang Cheng, kami telah menghabiskan 50 laksatah hilap erak, mengerahkan ribuan orang, akhirnya berhasil juga membentuk selatu ikhtisar riwayat hidupnya. Baru saja kami selesai menurut catatan hasil penyelidikan kami itu, boleh silakan kalian memeriksanya dulu, lalu diruntingkan lagi bersama, dia lantas menggantung segulung kertas di atas dinding dan membeber ke bawah, habis itu dia berpaling keluar jendela, agaknya dia berjaga-jaga bila ada orang yang tidak berkepentingan mendadak menerjang masuk. Saat itu si kacung kecil berbaju hijau berjalan masuk membawa pensil dan kertas serta dibagikan kepada kedelapan tamu. Gulungan kertas itu terdiri dari dua lembar, lebarnya lebih setombak, bentuknya mirip lukisan, figura keluarga bangsawan yang sering menghiasi ruang tamu. Di atas kertas penuh tertulis huruf kecil. Yang sebelah kiri begini bunyinya, nama, sebelum berumur 20 bernama Caliang, 20-26 bernama Caimbing, 26-37 bernama Calib, setelah 37 bernama Ca Gyokoan. Asal-usul, ayah bernama Ca Ritping, hartawan besar Rio Ketiong, ibunya bernama Lisia Ujui, gundi ke-7 Ca Ritping, punya 16 saudara, Ca Gyokoan adalah yang termuda. Sejak kecil sudah kelihatan cerdas, suka menirukan suara orang, maka diafasi berbahasa banyak daerah, sejak ternama mengaku sebagai orang asal Tiongciu dan semua orang percaya. Waktu Ca Gyokoan berusia 14, 30 orang anggota keluarganya mati secara misterius dalam sehari, Ca Gyokoan mewarisi harta kekayaan orang tuanya, maka dia bebas bergaul dan bersahabat dengan komplotan Wan Yang Oh Tiap Pei, komplotan penjahat yang sering merampok, membunuh dan memerkosa, 3 tahun kemudian warisan keluarganya Ludes untuk foya-foya, sejak itu Ca Gyokoan mencukur rambut menjadi huwasyu. Perguruan, usia 17 masuk biar Asia Olim menjadi padri pencari kayu bakar dan dipekerjakan di dapur, karena mencuri belajar kufu akhirnya diusir dari perguruan. Usia 20 karena kemahiran bicaranya dia mendapat kepercayaan Tian Lam Et Kiam Su Siong Siu, pangcu dari Cap Ji Lian Ho An Oh, 12 pelabuhan, dan diterima sebagai murid. Selama 6 tahun belajar, Ca Gyokoan mengadakan hubungan gelap dengan gundik gurunya, suatu ketika menyikat harta simpanan Su Siong Siu dan minggat bersama gundik gurunya. Saking gusar Su Siong Siu mengerahkan seluruh anggotanya untuk mengejar jejaknya, karena terdersak, terpaksa Ca Gyokoan lari keluar perbatasan, gundik gurunya, Kim Yan, diserahkan kepada Sek Mo, Iblis Cabul, Jit Sim Ang sebagai upeti untuk dapat diterima dalam perguruan baru ini, dalam waktu 10 tahun ternyata dia berhasil meyakinkanku FU Jit Sim P dengan sempurna. Waktu itu Jit Sim Ang juga mati mendadak, maka Ca Gyokoan kembali ke Tionggoan, kini dia muncul sebagai pendekar berbudiluhur yang rela berkorban demi membantu orang lain, pertama dia merangkul orang-orang gagah di daerah kedua sungai besar, Cep Ji Lian Hoan Oh berhasil disikatnya habis, Tian Lam Et Kiam terbunuh hingga namanya terkenal, wajah, mukanya putih bersih seperti batu giyok, jade, kemala, ujung alisnya agak melambai ke bawah, hidungnya seperti paru elang, bibir tebal, nafsu berahinya besar, dua ujung bibir terdapat tahil alat kecil, tepat di tengah alisnya terdapat uci-uci, pandai berdandan, suka mengenakan pakaian mutahir dengan potongan badan yang atletis, suka warna ungu, kedua tangannya mulus terpelihara baik seperti tangan orang perempuan, jari tengah mengenakan cincin emas bermata zamrut, setiap bicara suka menggerakkan tangan untuk memamerkan kebersihan dan keindahan tangannya, hobi, suka minum arak, makan bakmi dengan iringan arak motai, koliang dan tikyap ceng yang keras. Hidangan yang digemari adalah panggang keong sawah, tiram goreng atau daging ular, daging babi pantang makan. Mahir menunggang kuda, sering seorang diri mencongklang kuda sekencang angin hingga kuda mati di bawah cambukan, suka berjudi, taruhannya besar. Suka berburu, terutama memburu wanita cantik, nafsunya terlalu besar, setiap malam takkan puas sebelum tidur dengan dua orang perempuan. Ciri-ciri, mahir bicara dan pidato, pandai menyelami perasaan orang, tokoh ternama akan merasa rugi bila tidak bersahabat dengan dia, bila bicara selalu tersenyum, habis membunuh orang pasti mencuci bersih kedua tangannya, senjata yang digunakan bisa ternoda darah terus dibuang, mahir menggambar dan ahli tulis-menulis. Dalam gulungan kertas ini memuat riwayat singkat Cagiyokkoan, hidupnya memang banyak gaya ragamnya, para hadirin sama berubah air mukanya demi membaca riwayat hidupnya ini. Sementara tulisan pada sebelah kanan berbunyi, nama, penduduk di luar perbatasan Giyokbunkoan biasa memanggilnya Hoan Hai Ong, Raja Gembira, nama aslinya tidak jelas. Asal-usul, tidak jelas. Perguruan, tidak jelas, namun mahir kungfu berbagai aliran yang biasanya dirahasiakan. Wajah, alisnya melambai ke bawah, memelihara jenggot, hidungnya bengkok, suka berdandan, setiap hari ada jururawat yang menyisi rambut dan jenggotnya, perawakan tinggi, pakaiannya pilihan, hidupnya mewah, kalau bicara suka mengelus jenggot-jenggotnya, mulus tangannya indah, jari tengah tangan kiri mengenakan tiga cincin emas bermata zamrut, cincin itu merupakan senjata kemahirannya. Hobi, ukuran minumnya cukup mengejutkan, suka hidangan yang aneh-aneh, pantang daging babi, setiap perjalanan selalu dikerumuni perempuan cantik. Sering berjudi dengan hartawan besar atau buaya darat yang berkuasa dengan taruhan besar. Ciri-ciri, pandai bicara, suka tertawa, rayon dan suka menjamu tamu, biaya hidupnya sepuluhan ribu tahil setiap hari, suka menjaga kebersihan, tidak peduli siapapun tamunya bila kelihatan kotor kontan diusirnya. Pengikutnya ada 36 pasukan kilat, semua adalah pemuda-pemuda kekari yang mahir menunggang kuda, bersenjata pedang, jurus ilmu pedangnya hanya 13 permainan, tapi gerak tipunya teramat keji dan liai, meski jago buling yang paling kosin juga jarang yang mampu melawan ke-13 jurus ilmu pedangnya. Di samping itu terdapat pula empat duta besar yang merupakan orang kepercayaan Hoan Hiong yang disebut duta arak, duta warna, duta harta, dan duta hawa. Mereka adalah anak buah Hoan Hiong yang paling dipercaya, jarang berada di sampingnya karena keempat duta ini masing-masing mengemban tugas istimewa. Duta arak bertugas mencari arak bagus, arak mahal, arak yang jarang ada di dunia ini. Duta warna bertugas mengumpulkan perempuan cantik. Duta harta mengurus kekayaan dan mencari daino untuk biaya hidup sehari-hari. Hanya duta hawa saja yang selalu berada di kiri kanan Hoan Hiong, bila orang berani kurang ajar di hadapan Hoan Hiong, duta hawa akan segera memenggal kepalanya. Keempat duta punya tabiat yang berlainan dan aneh, memiliki kungfu tinggi yang tidak terukur lihainya. Habis membaca data-data yang tercantum di atas kertas itu, para hadirin sama duduk terlongong, sampai sekian lama mereka mulai mencatat di atas kertas yang diterima masing-masing. Akhirnya Liti Yang Cheng berkata pula dengan suara berat, apakah kalian sudah melihat titik terang persamaan antara kedua orang ini? Jiok Gi suka jual legak. Dia mendahului bicara, ada 13 titik persamaan dari kedua orang ini. Wajah putih, alis melambai, hidung tengkok, perawatan tinggi, tangan bagus, pakaian mewah, suka minum arak, gemar para sayu, suka judi, senang hidangan aneh-aneh, pantang daging babi, jari tangan mengenakan cincin berbatu, bila bicara disertai gerakan tangan, mengelus jenggot juga termasuk gerak tangan bukan sekaligus dia sebutkan ketiga belas persamaan itu, maka wajahnya menampilkan rasa bangga. Tak tersangka hoasan Jiok Liliu Jiok Gi tiba-tiba menceletuk dengan dingin, masih ada dua hal yang belum kau sebut, dua hal apa tanya Jiok Gi sambil berkerut kening. Bibir Cadiok Koan tebal dan ada tahilalat di ujung bibirnya, Hoan Heong justru memelihara jenggot. Di tengah alis Cadiok Koan ada uci-uci, di tengah alis Hoan Heong ternyata terdapat bekas luka. Kedua tanda ini kelihatannya tidak ada persamaannya, tapi bila mau diperhatikan orang akan tahu persamaannya. Dan lagi kedua orang sama-sama suka bicara dan tertawa, suka bersahabat dan bergaul, maka gampang sekali menemukan titik persamaannya, aku segan membicarakannya, demikian tutur Liu Giok Gi. Merah muka Jiok Gi, katanya, oh, apa betul begitu segera dia berpaling sambil langkat cangkirnya dan menenggak habis isinya, melirik pun dia tidak sudi kepada Liu Giok Gi. Apa yang dibeberkan Ji Siow Hiap memang benar, nona Liu juga sangat cermat. Tapi kecuali semua itu, masih banyak persoalan lain yang perlu diperhatikan, ujar Li Tiang Cheng. Wajah Liu Giok Gi jadi merah, oh, apa iya kalian boleh periksa, semua orang yang ada hubungan dekat dengan Cagio Koan, baik ayah bunda atau saudara kandung juga tidak terkecuali, kematian mereka selalu terjadi secara misterius, ku yakin pasti ada sangkut-pautnya dengan perbuatan Cagio Koan, dari sini dapat kita menilai bahwa dia berjiwa kejam dan keji. Sejak terjadinya tagidi dihengsan, tidak sedikit pelajaran silat dan harta benda yang diperoleh Cagio Koan, Hoan Hiong Kaya Raya dan Mahir berbagai cabang ilmu silat. Bahwa Cagio Koan berani meracun mati orang tua dan sanak saudaranya sendiri, mengkhianati perguruan dan mendurhakai guru, sampai teman tidur juga diarebut dari tangan orang lain, lalu diberikan pula kepada orang lain lagi, menjual teman adalah soal sepele baginya, nada bicara li tiang ceng masih keras, sorot matanya beringas, dari berbagai persamaan yang meyakinkan ini, masuk di akal kalau kita berkesimpulan bahwa Cagio Koan adalah Hoan Hiong dan Hoan Hiong adalah Cagio Koan, setelah para hadirin ikut menganalisis data-data itu, mereka pun sependapat, akhirnya Tian Hoa Taisu mengangguk, katanya sambil merangkap kedua tangan, orang ini suka foya-foya, nafsunya besar. Kelak pasti akan mati terbakar oleh perbuatan sendiri, Taisu memang betul, ucap li tiang ceng, justru karena orang ini mengidap nafsu yang luar biasa, maka tidak segan-segan dia melakukan kejahatan yang mendirikan bulu Roma. Kalau kita menunggu dan membiarkan dia mampus karena ganjaran perbuatannya sendiri, rasanya terlalu lama dan akan terlambat, entah berapa banyak jiwa manusia akan menjadi korban kekejamannya lagi, Tian Hoa Taisu manggut-manggut, ia menghela nafas dan tidak bersuara lagi. Bahwa kami mengundang kalian kemari adalah karena ingin mohon bantuan kalian untuk membongkar rahasia orang itu. Orang itu memang terlampau jahat, kejam dan berbahaya, tapi kalian adalah jago top dunia persilatan, kalau kalian sudi bekerja sama dan bantu-membantu, kurasa tidak sukar melenyapkan bisul bencana di kemudian hari. Setelah li tiang ceng mengutarakan maksudnya, suasana pendopo tetap sunyi, wajah mereka kelihatan suram dan perasaan tertekan, ada yang tertunduk, ada yang menengadah, merenung atau terlonggong, ada pula yang berkerut alis sambil ketuk-ketuk meja dengan jari tangannya. Sesaat kemudian Kim Put Hoan buka suara, umpama kita berhasil menyikat Hoan Hai Ong, lalu harta kekayaannya itu akan jatuh ke tangan siapa sekilas li tiang ceng meliriknya, katanya tersenyum, harta miliknya itu kebanyakan hasil tidak halal, setelah dia mati berarti tiada pemiliknya, adalah pantas kalau dibagikan kepada kalian sama rata, hanya itu saja? Tidak ada yang lain tanya Kim Put Hoan. Kecuali itu Jin Gi Cheng juga menyiapkan upah sebesar 10 laksa tahil perak, Kim Put Hoan tertawa, katanya sambil menggosok telapak tangan, kalau begini urusan ini dapat dipertimbangkan, segera dihabiskan arak serta menelan sepotong daging. Kiong Go menjengek Hina, katanya, kiranya manusia tamak yang merah matanya bila melihat uang, mungkin setelah mampus juga masih minta uang, Kim Put Hoan tertawa lebar, mulutnya berkecap-kecap, serunya, ah, terima kasih atas pujianmu, Giyok bin Iye Auhim Giyok Gi sejak tadi melamun dengan menengadah, pembicaraan orang seperti tidak diperhatikannya, tiba-tiba dia bergumam, soal ini memang serba sulit, tapi inilah kesempatan baik untuk angkat nama, mendadak dia gebrak meja dan berteriak, baiklah, siapa berhasil membunuh Hoan Hai Ong, sepantasnya dianugerahi gelar jago nomor satu, umpama benar demikian, gelar jago nomor satu juga tidak bakal kau rebut, demikian ejek Liu Giyok Gi. Apa iya? Hehehe Giyok Gi menyeringai, akhirnya dia termenung pula. Suasana dalam pendopo kembali hening, akhirnya Toan Hong Chu, pimpinan Hian Toh Kuan dari Ceng siap bergelak tertawa sambil mendongak, lucu, lucu, menggelikan, sungguh menggelikan. Dia bergelak tertawa, tapi mukanya tetap kaku dingin, suara tertawanya juga bernada menggoda. Entah adakah hal yang kurang benar sehingga To Tiang tertawa tanya Li Tiang Ceng? Apakah Anda menghendaki orang-orang ini bekerja sama dan bersatu padu tanya Toan Hong Chu? Begitulah maksud kami, sahut Li Tiang Ceng. Toan Hong Chu menyeringai, katanya, coba lihat para orang gagah ini, kalau bukan kemarut harta tentu gila pangkat, adakah di antaranya pernah memikirkan kepentingan umum? Jika menginginkan orang-orang ini bekerja sama, hehehe, kurasa jauh lebih sukar daripada mencampur minyak dengan air, Li Tiang Ceng menghelana pasam liu mengerut alis, lama dia bungkam. Akhirnya Kiao Jiulan Simho Asikoh yang banyak akalnya buka suara dengan tersenyum, apa yang dikatakan Toan Hong Tu Tiang memang beralasan, tapi kalau dikatakan di sini tiada orang yang memikirkan kepentingan umum, kurasa pendapatnya kurang objektif, jangankan orang lain, umpamanya Kiao Ngoko kita ini, biasanya suka membantu orang kecil dan menegahkan kebenaran, kapan dia pernah bekerja untuk kepentingan sendiri hektometer, HMK, Toan Hong Chu hanya mendengus beberapa kali dengan matemen li. Apalagi, Ho Asikoh meneruskan pedatonya, umpamanya betul setiap orang hanya memikirkan kepentingan pribadinya, tapi bila urusan menyangkut untung ruginya, bukan mustahil akan tiba saatnya mereka akan bersatu padu, pendapat Ho Asikoh memang lain daripada yang lain, puji Li Tiang Cheng. Mendadak dilihatnya Tian Ho Attaisu berdiri, serunya bengis, manusia sejenis Cagio Koan memang pantas dibunuh, aku sendiri tidak akan mundur setapakpun dalam usaha mulia ini, tapi jika aku harus bekerja sama dengan orang-orang ini, tak usah saja. Maaf, ku mohon diri sambil mengebas lengan baju dia siap tinggal pergi. Pada saat itulah terdengar derap kaki kuda yang ramai dengan suara keleningan kuda, cepat sekali tiba di luar perkampungan, tapi tidak berhenti, agaknya kuda dan penunggangnya terus menerobos ke dalam pintu gerbang. Serta mertatian Ho Attaisu menghentikan langkahnya, air muka para hadirin pun berubah, serempak mereka bergerak, seperti berlomba lari saja mereka berlari ke depan pintu. Ilmu silat li Tiang Cheng sudah surut karena luka-lukanya dulu, ternyata gerakannya masih cukup gesit dan tidak mau kalah dari yang lain, sambil mendorong pintu selangkah dia lebih cepat menerobos keluar. Serunya dengan suara kering, orang dari mana yang berkunjung ke perkampungan kami belum habis dia bicara, tertampak delapan ekor kuda menerobos masuk ke pekarangan dalam, kedelapan ekor kuda semua tinggi dan gagah, berwarna coklat gilap, mesti hawa amat dingin, kelihatannya kuda-kuda itu bergerak dengan tangkas, penunggangnya berseragam hitam ketat, mengenakan topi bambu dan berikat pinggang sutra kuning, mengenakan mantel berbulu warna hijau, kaki dibalut lapisan kulit, bersepatu kain. Alis tebal, kulit muka merah, meski turun salju, tapi sikap mereka kelihatan gagah dan membusung dada, sedikit pun tidak jeli terhadap apapun. Kesembilan orang yang keluar dari pendopo dapat menilai orang, selintas pandang mereka tahu bahwa kedelapan laki-laki penunggang kuda ini memiliki kungfu yang tidak rendah, tentu tidak sembarangan asal-usulnya. Sebelum liti yang ceng memperoleh jawabnya, tiba-tiba angin berkesiur, tahu-tahu lengsem telah mengadang di depan kuda. Perayawakannya tidak besar, tapi dia mengadang di depan delapan kuda seolah-olah pandang sebelah macu kepada pihak lawan, dengan dingin dan membentak, tidak mau turun, enyah dari sini suaranya tegas, sikapnya garang, kalau kaget sepantasnya kedelapan orang menjadi besar, tak nyana kedelapan orang itu tetap bercokol di atas kudanya tanpa bergerak, bukan saja tidak mengunjuk rasa kaget atau marah, mereka tetap duduk tegak seperti patung dengan pandangan lurus ke depan. Ternyata lengsem juga tidak terkejut atau heran, wajahnya tetap kaku, tanpa bicara lagi, mendadak lengan kirinya terayun, gancunya dengan telak menggantol paha kuda paling depan. Meski kudanya terlatih baik, mana kuat menahan tarikan gancu, sambil meringkik kuda itu roboh ke samping, lengsem tidak berhenti, kontan kakinya menendang, tendangannya tampaknya sukar mengenai penunggang kuda itu, tapi entah bagaimana orang itu toh tertendang mencelak jauh, kuda roboh orangnya pun jatuh. Kejadian ini terlalu mendadak, betapa cepat gerakan serangan yang dilancarkan lengsem, sungguh secepat kilat.